Hari ini saya mau bikin acar ya, acar kuning. Saya disini punya kedua ketimun, dua maruash alias kusa, dua. Dan disini saya gunakan dua wortel. Dan disini saya mau ditambahin bawang putih ya, dengan acar ya. Dan disini ada bawang merah, ada cabai ceplik ya, ada hijau, ada merah. Dan disini bumbunya buat acar kuning, ada bawang bombay, ada bawang putih, lengkawas, ada kemiri dua, satu setengah ya. Dan disini jahe, ada kunyit. Dan disini ada asam jawa. Dan disini ada lada hitam, lada putih, ada garam. Ini saya gunakan oil, buat nanti numis bumbu. Disini ada gula pasir, saya akan ditambahin satu sendok. Dan saya gunakan kaldu juga satu. Dan ini cuka ya, saya akan kasih cuka juga ya, cuka putih. Yang pertama saya mau blender bumbu dulu ya. Saya disini bawang bombay, udah masuk kemiri. Jahe sama kunyit. Dan bawang putih, lengkawas nanti ya. Jangan di blender, cuma saya kasih sedikit lengkawas ya. Ini nanti ditumis ya. Nah ini sudah cukup lembut, kita tumis ya. Sebelum kita numis bumbu, saya kasih tau dulu ya. Yang saya sudah dipotong-potong ini ya. Maruash dan ketimun dan wortel. Ini cabai saya nggak dipotong-potong ya. Dan cabai merah, cabai... Eh, cabai merah, cabai. Maksudnya bawang merah, eh bawang merah, bawang merah, bawang putih ya. Misalnya kalau kalian punya buncis ya, munggu dikasih ya. Sekarang saya mau ngangkat panci dulu. Sekarang saya mau diganti dengan wajan. Sekarang saya langsung aja kasih minyak oil. Saya kasih minyak zetul. Dan bumbu ya, langsung masuk. Setelah itu kita tumis ya, bumbunya. Kasih lengkuas. Kita tumis sampai harum ya. Nah sekarang setelah sudah harum, bumbunya saya kasih sedikit air ya. Cuman bilas ini ya, blender. Biar nggak gesong juga bumbunya ya. Setelah itu saya kasih lada hitam sedikit. Merica sedikit juga ya. Dan saya kasih kaldu 1 dan gula pasir 1 sendok. Setelah itu kita tumis ya. Sebentar, dan kita masukkan sayurnya. Saya kasih garam sedikit. Setelah bumbu sudah campur semuanya, saya mau kasih langsung ya. Wartol ketimun dan maruash. Kita masukin, kita tumis ya. Setelah itu kita kasih asing jawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tumpahin semuanya. Kita saring ya. Biarkan dia setengah matang, nanti kita masukin bawang putih, bawang merah, dan cabai ya. Nah, sekarang kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masukin bawang merah dan bawang putih, cabai ya. Semuanya masuk. Setelah itu kita kasih cukai ya. Secukupnya cukai ya. Kira-kira dimasahin dok makan ya. Setelah-setelah diaduk, kita tutup lagi ya. Biasanya dulu dia sebempa, nanti kita matiin kompornya ya. Nah, sekarang kita cek ya. Masya Allah, kita matiin kompornya. Dan kita hidangkan ya. Sudah matang. Sekarang kita ditumpahkan di piring ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia hasilnya ya. Acar kuning ya. Alah-alahnya mamanya Yusif ya. Semoga kalian suka. Semoga bermanfaat ya. Buat kalian, disini saya masak sewiwi ayam. Ini acar kuning cocok banget loh. Dimakan dengan sewiwi ayam ya. Sambal sewiwi ayam ya. Disini ada nasi yang tadi saya bikin. Misalnya kalau kalian pengen kurupuk atau terserah ya. Ini saya udah dicobahin ini ya. Acar. Semuanya pas. Kecutnya juga pas. Ini mantep banget loh. Wajib kalian coba ini loh. Bismillahirrahim. Mantep sekali. Terima kasih yang sudah menonton video saya ya. Ini enak banget. Kecutnya pas. Garamnya pas. Semuanya pas loh. Tak simplemente. 1978. Sambal. Titulmata.